Pak Paul, Pak Ketua, silakan Pak membuka acara ini. Oh ya Pak, terima kasih sudah jam 3 waktu Indonesia bagian barat dan jam 3 waktu Indonesia bagian tengah dan jam 5 waktu Indonesia bagian timur. Kami di Papua sudah mulai malam, jadi saya ucapkan selamat malam untuk Bapak dan Ibu, selamat sore untuk yang bagian barat. Terima kasih banyak, saya senang pada sore hari ini semua sudah hadir dengan wajah yang gembira, kepingin mendengar sesuatu yang baru dari Nusantara Barat, khususnya Lombok, Sumbawa, di mana banyak orang tidak kenal, tapi seorang yang namanya Lady Dayana, istrinya Pangeran Charles. Dia lebih mengenal Nusantara Barat karena dia pernah tinggal di Tulomoyo, sebelum dia kembali dan kemudian mengalami kekelakaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan mengenal lebih dekat tentang pulau ke Provinsi Nusantara Timur. Dan banyak orang mengatakan orang Nusantara Timur itu orang Kupang. Banyak, terutama di Indonesia bagian barat dan tengah. Mereka belum mengenal bahwa pulau yang tidak dikenal ini pernah ditinggali oleh Bung Karno, Presiden Republik Indonesia yang pertama. Selama empat tahun, beliau tinggal di Nusantara Timur di sebuah pulau, namanya Pulau Flores. Nusantara Timur terdiri dari pulau-pulau-pulau-pulau. Ada seribuan pulau, tiga pulau yang paling besar, namanya Pulau Timur. Sebentar lagi Bapak akan mendengarkan Pulau Timur. Satu jam dari Flores, satu setengah jam dari Bali, tiga setengah jam dari Jakarta. Pulau Flores, dua setengah jam dari Jakarta, satu jam dari Bali. Dan Sumba, satu jam dari Bali, satu jam dari Flores, dan satu jam dari Timur. Jadi oleh karena pulau ini berterpisah-pisah, maka ada tiga orang yang akan berbicara tentang Nusantara Timur. Ada pulau kecil, lebih kecil lagi namanya Alor. Ada yang lebih kecil lagi namanya Lembata, namanya Rote, namanya Sabu, dan pulau-pulau lain yang sebentar lagi akan digabung menjadi pembicara-pembicara yang akan kita tampilkan pada hari ini. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah datang dan sudah menikmati. Silakan nanti bertanya sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa untuk membukukan sebanyak-banyaknya. Di sini ada teman saya, Grand Komodo, bukan para presenter saja, tapi kami dari Komodo, terutama saya bekerja sama dengan Pak Nyoman Kirtia, itu saudara saya, masing-masing ibu, ibunya sendiri-sendiri. Di mana Pak Nyoman Kirtia? Dan saya senang untuk pertama kali, kalau saya tidak salah, saya bertemu, datang dengan Pak Bongo Ardana. Bongo Ardana, terima kasih banyak Pak. Saya, oke, kalau saya lanjut saja, Pak Sahlan meminta bagian yang terakhir. Saya bingung juga, karena dadakan-dadakan saja. Baik, kalau begitu saya kembalikan kepada Pak Yongki sebagai moderator, moderator, dia akan mempersilahkan para pendidikan. Saya persilahkan, Pak, waktunya di tangan Bapak sekarang. Baik, terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Terima kasih Pak Paul, Pak Ketua yang sudah membuka acara kita. Jadwal sebelumnya adalah presentasi dari NTB. Pak Sahlan ingin melakukan presentasi. Tapi ada perubahan mendadak. Untuk itu, bagaimana teman-teman kita dari NTT, apakah sudah siap melakukan presentasi? Apabila memang sudah siap, kita persilahkan untuk melakukan presentasinya. happy mungkin yang akan presentasi dari NTT. Siapa, happy? Polos yang pertama, Pak. Pak Hari Ajo, Pak. Ya. Heri Bantus. Izin, Pak Yongki. Ya. Share presentasinya dari saya ya, dari Niko. Oh, dari Pak Niko ya? Ya, untuk presentasinya Pak Heri. Oke, siap. Jadi Pak Niko yang akan melakukan presentasi ya? Bukan, saya izin share screen ya, Pak. Share screen, oke, oke. Boleh, boleh. Siap, oke. Terima kasih, Pak. Nanti Pak Heri yang pertama, Pak. Baik, dipersilakan presentasi yang pertama selama 20 menit untuk menyampaikan destinasi paket wisata yang ada di masing-masing tempat. Pak Heri, silakan. Waduh, sayang sekali ini audionya. Bisa, bisa. Kini harap. Terima kasih, Pak Moderator. Pak Yongki. Terima kasih, ya. Tapi sebelumnya saya ingin cek audio dulu nih. Tiba-tiba audionya kurang bagus nih. Langsung saja, Pak. Terima kasih, Pak. Wah, rupanya gangguan sinyal. Silakan, Pak. Pak Heri. Saya ulangi, Pak. Mudah-mudahan audio saya terdengar, Pak. Dengar jelas, Pak Heri. Terima kasih, Pak Moderator, Pak Yongki, Pak Ketua, sahabat-sahabat pintuwa, semua selamat sore. Salam dari Momere, dari Flores. Saya mau memulai saja. Sebetulnya apa yang akan saya sampaikan sore ini itu adalah suatu perjalanan lintas Flores. Flores itu kita mulai dari Maumere. Kita mulai dari Maumere. Flores sendiri kurang lebih ada sekitar 750 km itu panjangnya. Kita mulai dari Maumere karena penerbangan biasanya akses utama itu turun di Bandar Udara Franseda di Maumere. Maaf, saya cek lagi audio saya, terdengar ya. Terdengar, Pak. Pak Heri bisa tolong share videonya, Pak. Biar kelihatan wajah Pak Heri. Baik, Pak. Maaf, maaf terlupakan tadi. Ya. Ya, mudah-mudahan, Pak. Ya, di Maumere begitu tiba itu kita menuju ke Kampung Wuring, Pak. Kampung Wuring itu adalah perkampungan nelayan. Tapi secara histori itu adalah perkampungan yang banyak dihuni oleh suku Bajo atau sahabat-sahabat kita dari Sulawesi Selatan. Dan ini hanya kurang lebih 15 menit dari dalam kota Maumere. Jadi yang unik di sana itu kita benar-benar kita melihat suatu perkampungan nelayan dan secara historinya itu sebelum orang Maumere dulu mempunyai pelabuhan laut yang besar, itu Wuring adalah juga merupakan akses pelabuhan buat masyarakat nelayan atau perdagangan dari luar ke Pulau Flores, terutama yang masuk ke Maumere. Melihat Wuring itu adalah melihat satu kehidupan masyarakat nelayan. Memang ada kontroversi di situ, ada satu kekumuhan atau satu lingkungan laut yang bersesakan. Tetapi dia menjadi unik dan menarik karena bagaimana menyiapkan masyarakat hidup di sana. Perdagangan dan kehidupan laut itu memegang peranan penting di Wuring. Dan dari Wuring ini kita kembali, kemudian kita menuju ke Watu Belapi. Watu Belapi itu satu kampung di kurang lebih 10 km dari kota Maumere ke arah pegunungan di selatannya. Tapi di sini kita betul-betul diajak untuk melihat bagaimana ibu-ibu, bagaimana kehidupan ibu-ibu yang setia menjaga dan melestarikan tenun ikatnya. Nah, jadi tenun ikat yang terutama dikembangkan di Watu Belapi itu adalah tenun-tenun yang didasarkan pada warna-warna alam. Jadi mereka menghasilkan warna-warna dan motif-motif yang indah. Tapi terutama pilihan warnanya itu didasarkan pada warna-warna yang dihasilkan dari warna alam. Dari kunyit, dari dedaunan, dari indigo, dan banyak didominasi oleh warna biru. Jadi di Sika sendiri ada beberapa motif, tapi ada yang biru dan warna alam kita saksikan di Watu Belapi. Kemudian kita menginap di Hotel Chapa, Pak. Sekarang hari-hari ini, kalau di masa lalu itu ada Hotel Sauwisata yang didesain sedemikian rupa sebagai satu ekoloj. Ada Sea World Club, kemudian hari ini ada Chapa. Dan dari sana, dari Maumere, hari keduanya kita menuju ke Kilimutu. Menuju ke Kilimutu, lebih 90 km dari Moni. Dan itu kita akan melakukan beberapa stop di beberapa tempat Rp2-SVD. Itu beliau, dengan melihat museum itu, kita belajar banyak tentang histori dan sejarah-sejarah yang ada di Flores. Kemudian dari sana kita menuju ke Kampung Sika, di mana Kampung Sika punya sejarah yang besar, sejarah mendasar tentang perkembangan agama Katolik di Flores. Dan di Sika pun kita juga masih sempat untuk menyaksikan, ini dia Pak, ini gereja tua yang dibangun oleh Portugis pada waktu itu, kemudian diperbaharui oleh misunaris Belanda. Jadi, di sana pun kita mempelajari beberapa hal tentang sejarah kedatangan penyebaran agama Katolik di Flores, tapi sekaligus juga tenun ikat yang juga dengan motif-motif dan warna-warna yang dominasi coklat atau kemerah-merahan. Dan juga merupakan sentra daripada tenun ikat, dan ada aroma, apa, aura alam itu sendiri di situ, di pantai selatan. Dari sana, dari Sika, kita terus menuju ke Moni, Pak. Kita akan berhenti di beberapa tempat. Dalam perjalanan itu ada di Paga atau di Pantai Koka. Saya belum bisa tampilkan gambarnya di sini, tapi itu sebagai perhentian, manakala tamunya ingin lunch, ingin sedikit relaksasi, sebelum melanjutkan perjalanan yang kurang lebih sekitar 90 km itu, Pak, untuk sampai di Moni. Dan setelah di Moni, kita menginap di Eco Lodge, Pak. Di Eco Lodge itu satu hotel yang memang paling cocok di Flores, dari zaman ke zaman kalau menginap di Eco Lodge itu. Dan Moni juga dahulu itu dikembangkan juga banyak oleh homestay yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, tujuan kita ke Moni adalah... Ilang Pak Heri. Pak Heri. Halo, terputus sedikit. Mudah-mudahan masih dengar. Ya, bisa, Pak. Masih lanjut, Pak Heri. Lanjut. Saya bisa lanjutkan? Ya, silakan. Silakan lanjut, silakan. Biasanya melihat Kelimutu itu di pagi hari. Pada umumnya kita menginap di Moni itu, dan kurang lebih jam 4.30, itu biasanya kita mulai mempersiapkan diri untuk menuju ke puncak Kelimutu. pagi hari dianggap sebagai satu suasana yang terbaik lah, dari cuaca dan lain-lain. Tapi panorama alam di pagi hari itu lebih bagus. atau katakanlah pada umumnya untuk yang melanjutkan perjalanan overland memang alangkah bagus di pagi hari kita menuju ke Kelimutu. Setelah Kelimutu itu kita melanjutkan perjalanan ke ND, Pak. Dari ND, itu kita sempat sedikit melihat sejarah, rumah-sejarah, rumah peninggalan Bung Karno. Itu beliau dibuang di ND itu tahun 1934 sampai 1938. Ada banyak cerita di sana, dan kemudian kita terus melanjutkan perjalanan ke Bajawa, yaitu melewati Pantai Pengga Jawa. Pantai Pengga Jawa ini pantai yang unik, Pak. Di Flores, teman-teman, sahabat Kintoa, itu ada kurang lebih dengan range 10 km atau lebih dari batu-batu biru. Perjalanan menuju... Relaksasi sedikit. Tapi di bawah air, kita mulai masuk dengan melihat etnis air. Kita melihat... Pak Heri. Bapak dan Ibu, mohon maaf. Di Flores itu sinyalnya muncul ilah. Terbit tenggelam. Persis kata Pak Wagup ya, Pak. Pak Wagup sudah berbicara hari lalu. Seperti Pak Riki juga tahu, Pak Riki juga sudah ke sana berulang-ulang. Bertahun-tahun malah dulu. Sudah puluhan kali, dan itu sekarang sudah agak maju malah. Sudah bisa ada sinyal. Dulu kami pakai telepon Engkor. Ya, betul. Pak Heri. Saya, sambil menunggu Pak Heri, saya aslinya Pak Heri. Oh ya. Jadi tujuan, saya sudah dari Bo Awai tadi, dari Nagekeo, kita masuk ke kampung, ke kota namanya Pak Jawa. Dan inilah tipikal kampung-kampung adat orang Pak Jawa. Kampungnya bisa dibuat dari alang-alang, tapi zaman sekarang sudah bisa dibuat dari kenteng, seperti halnya di Jawa. Mereka bilang kalau di Jawa bisa pakai kenteng, di Bali bisa pakai kenteng, kenapa saya harus pakai alang-alang? Tetapi ada juga beberapa kampung yang masih mempertahankan keasliannya. Masih. Silahkan. Itu pun diminta pemerintah. Mereka sudah protes itu. Enak saja. Saya disuruh primitif terus. Kalian boleh disebut orang kota, saya disebut orang kampung adat. Lalu orang datang nonton saya. Jadi Bapak dan Ibu itu kontradiksi di dalam pembangunan kepariwisataan. Pak Heri, kita terus. Supaya waktu tidak terbuang. Hari itu kita akan masuk ke sebuah kampung adat namanya Bologi. Di sini orang akan menari, bermain suling. Coba ganti slide-nya. Lalu kita juga datang ke kampung adat yang lain namanya Bena. Masih ada kampung-kampung adat hampir empat puluhan di daerah sini di bagian selatan. Ini bagian selatan dari Bejawa. Di sana mereka masih memelihara batu-batu seperti ini. Ada doorman, ada menhir, yang masih tetap dalam tanda kutip hidup sampai hari ini. Rumah-rumah di daerah sini ada empat puluhan kampung adat. Masih seperti ini. Belum merubah ke SEM. Tetapi belajar daripada pengalaman beberapa bulan lalu, semua satu kampung habis terbakar. Karena dibuat dari alang-alang. Terus. Bapak dan Ibu, hari kelima, perjalanan akan diteruskan ke bagian barat dari pulau ini. 149 km. Tetapi dengan perhentian-perhentian yang dilakukan sepanjang jalan, antara lain ada sebuah danau antara Bejawa dan Tinteng. Namanya Rana Mese. Sebelumnya ada 37 km, ada satu tempat di mana orang bisa membuat arak, minum arak. Sama dengan kalau di Bali adalah arak yang karak asem. Kalau di Jakarta mungkin bir bintang. Karena tidak ada arak. Kalau di Medan ada tuak. Sudah dengar kembali. Sudah petua. Pak Hedy, silakan. Kami sudah sampai di AIMI, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Minta maaf, Pak. Memang audionya rusak, sahabat semua. Minta maaf. Tapi sudah dibantu oleh Pak Paul. Terima kasih, Pak. Oke sekarang, Pak. Minum oke. Oke. Ini melihat proses pembuatan arak. Itu ada di AIMI, dan kemudian kita dari sana kita melanjutkan perjalanan ke kota Ruteng, Pak. Untuk bermalam di Ruteng, kota di atas permukaan laut, kurang lebih 1.200 meter di atas permukaan laut. Ruteng juga memiliki keunikannya, Pak. Di sana ada etnis Manggarai. Ini kita lihat rumah adat di Ruteng Pu'u, Pak. Ruteng Pu'u ini menggambarkan akar budaya Ruteng yang pertama. Kalau kurang lebih, Ruteng asal. Jadi orang melihat Ruteng yang hari ini adalah satu kehidupan kota yang mulai ramai. Tapi melihat Ruteng yang masa lalu, yaitu ini dia, Pak. Kampung Ruteng Pu'u, Pak. Jadi belajar banyak. Terus, Pak Heri. Oke, pindah. Baik, Bapak dan Ibu, pada hari berikut, hari yang ke-6, yaitu perjalanan akan dilanjutkan lagi ke sebelah barat. Masih ada 125 kilo lagi. Lalu pertanyaannya, berapa panjang sih Pulau Flores itu? Pulau Flores sama panjangnya dari Semarang sampai ke Bali. Kurang lebih 600 kilo kalau di tarik garis putar-putar, lingkar-lingkar. Tapi kalau lurus saja, berkali hanya 300 kilo. Di sini kita akan melihat Nenek Moyang. Dalam tanah kutip. Di sinilah hidup generasi hobbit. Homo Floresis yang hidup kurang lebih 70 ribu tahun yang lalu. Tapi bukan Nenek Moyang orang Flores. Karena kebanyakan orang Floresis adalah orang-orang pendatang. Saya bisa menceritakan itu pada lain kesempatan. Di sini ada yang disebut liang buah. Yang digali oleh seorang pastor Belanda. Kemudian dilanjutkan dari tahun 1960-an. Lalu kemudian dilanjutkan pada tahun 2000-an. Oleh arkeolog Indonesia dari Jakarta datang. Dan arkeolog Australia. Hasilnya menemukan tengkorak manusia Floresis. Yang hidup kurang lebih 70 ribu tahun yang lalu. Di tempat ini. Sedangkan di tempat yang lain. Masih di Bejawa. Itu ditemukan juga tengkorak. Yang baru ditemukan pada tahun 2014-2015. Itu manusia Floresis. Yang pernah hidup 700 ribu tahun yang lalu. Ini kata arkeolog Bapak dan Ibu. Saya bukan arkeolog. Lalu perjalanan kita teruskan ke bagian barat lagi. Kita akan masuk ke Cancar. Di sini Bapak melihat satu pemandangan yang unik. Yang tidak terdapat di Amerika maupun di Eropa. Apalagi negara Jawa. Di Jawa. Sumatera. Kalimantan tidak ada. Di Bali tidak ada. Hanya ada di Flores. Dan itu pun hanya ada di Manggarai. Bagaimana mereka membagi kanahnya. Sesuai dengan urutan keluarga. Lalu dibuatlah lingkaran seperti ini. Seperti jaring laba-laba. Kita terus. Pada hari ke-6. Itu kita nginap di Labuan Bajo. Dan pada hari yang ke-7. Kita akan. Pak Heri sudah datang? Belum? Oke Pak Heri belum ada. Kita akan pergi sebuah kampung namanya Melo. Kampung Melo. Atau Melo. Melo. Di sini kita akan menyaksikan harian Manggarai. Harian adat. Dan juga ada harian yang disebut. Pertunjuan disebut Caci. Yaitu saling memukul. Bapak dan Ibu. Perjalanan ini berakhir. Di hari yang ke-7. Dia akan masuk sampai ke berikut batu cermin. Di sinilah Bapak dan Ibu akan diantar ke sebuah buah. Buah alam. Yang ditemukan tentu saja oleh manusia orang-orang yang berpindah ke Labuan Bajo. Dan menjadikannya sebagai objek wisata. Dan banyak yang dikunjungi. Banyak dikunding oleh wisatawan. Akhir-akhir ini. Untuk perjalanan Flores sampai di sini. Nanti perjalanan lanjutan ke Pulau Komodo akan dilanjutkan sebentar oleh presenter yang ketiga. Sekarang kita berpindah ke satu pulau yang lain. Namanya Pulau Timur. Yang akan dipresentasi oleh Bapak Martinus Klau. Yes, Martinus. Sudah minta dipercepat. Tolong dipercepat Pak Martinus. Waktumu hanya 7 menit. Pak Martinus Aildir. Masih di-mute Pak Martinus. Harus di-unmute. Pak Martinus. Ya Pak. Sudah. Lanjutkan 7 menit. Ya Pak. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore. Selamat sore. Saya ingin mempresentasikan program Timur dengan Rote. Jadi durasinya itu 8 hari Timur dan Rote. Pak Martinus bisa share screen. Ya Pak. Ya Pak. Sementara Pak. Oke. Ini salah satu ikon di Rote yang tadi. Ini namanya Pantai Osasole di Rote. Tapi programnya itu kita mulai dari Kupang. Dari Kupang, Pulau Timur. Ini Peta Pulau Timur. Pulau Timur ini sekarang dibagi jadi dua. Timur Barat termasuk masih menjadi bagian Indonesia. dan Timur-Timur sudah menjadi wilayah negara Timur Leste. Republik Timur Leste. Oke. Jadi hari pertama tiba di Kupang, kita langsung melakukan perjalanan ke Soe. Soe itu adalah salah satu kota di bagian tengah Pulau Timur, sekitar 110 km dari Kupang. Oke. Dalam perjalanan kita akan mengunjungi salah satu kampung yang namanya Kampung Oebelo, di mana di kampung ini kita akan menyaksikan pertunjukan musik Shasando yang terbuat dari Daun Lontar. Oke. Setelah tiba di Soe, makan siang di perjalanan, dan tiba di Soe, bila waktu masih memungkinkah, kita mengunjungi beberapa kampung dan air terjun yang namanya Wehala dan rumah-rumah tradisional orang Timur yang seperti rumah-rumah orang-orang Eskimo. Hanya ada satu pintu, tidak ada jendela. Kita sebut rumahnya, rumahnya namanya itu umbek bubu. Selanjutnya hari kedua, hari kedua itu kita dari Soe, dari situ menuju ke Keva. Jadi sebelum menuju ke Keva, kita akan berhenti di kampung namanya Kampung None dan Boti. Adalah kampung tradisional di Pulau Timur. Kampung Boti itu terkenal dengan orang-orangnya itu yang masih menganut agama tradisional. Jadi sebagian orang Timur semuanya sudah menjadi Kristen, tapi khusus di kampung ini mereka masih menganut kepercayaan asli yang namanya Usdeno sama Uspa. Jadi semacam kepercayaan animisnya. Setelah dari Kampung Boti, kita akan melanjutkan perjalanan ke Kota Keva. Kota Keva itu sekitar 170 kilo dari Kota Kupang. Dan kita akan bermalam di Keva, yaitu di Hotel Li Fero, salah satu hotel terbaik di Kota Keva. Selanjutnya hari ketiga, kita dari Keva menuju ke Atambua. Dalam perjalanan kita akan mengunjungi salah satu kampung namanya Tangkesi. Kampung ini terletak di atas bukit yang merupakan pusat kerajaan di Boki. Di sana kita akan melihat kampung tradisional yang betul-betul masih terjaga dengan baik. Setelah itu kita kembali ke jalan utama dan melanjutkan perjalanan ke Atambua. Atambua adalah kota perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste. Dan bila waktu masih memimpinkan kita akan menunjungi Pelebuhan Atapubu dan perbatasan Indonesia dan Timor Leste yaitu Desa Muta Ain. Di sana kita akan menyaksikan bagaimana proses keluar masuk antara negara dari Indonesia ke Timor Leste dan Timor Leste ke Indonesia. Dan kita akan bermalam di Hotel Matahari di Atambua. Oke, hari berikutnya, hari ke ke empat kita akan menuju ke Kabupaten Termuda di Nusa Tenggara Timur yaitu Kabupaten Melaka. Melaka ini sekitar 80 kilometer dari Atambua menuju ke bagian selatan dan masyarakat di Melaka ini mengaku nenek moenya itu berasal dari Yunan China Selatan dan di Melaka ini masyarakatnya itu masih mengikuti matrilineal yaitu perkawinan yang menurut karis keturunan mama atau ibu. Jadi mungkin hanya di Pulau Timur ini adalah salah satu kampung atau tempat yang dimana masyarakatnya itu mengikuti pola perkawinan matrilineal. Jadi kita akan satu hari perjalanan dari Atambua ke Melaka dan kembali lagi ke Atambua dan menginer di hotel yang sama. Oke, hari kelima kita dari Atambua Kupang Rote. Jadi ada connecting flight dari Atambua menggunakan Wings Air dan tiba di Kupang kita langsung connecting ke Pulau Rote. Kupang Rote itu hanya membutuhkan waktu penerbang cuma 15 menit. 15 menit. Jadi setelah tiba di Rote kita akan menuju ke Ba'a. Ba'a adalah pusat kota dan kita akan mengunjungi pantai di dekat kota Ba'a dengan pemandangan ala yang sangat bagus. Itu namanya Pantai Tiang Bendera. Kenapa dinamakan Pantai Tiang Bendera? Karena waktu kemerdekaan Indonesia pertama kali dikibarkan bendera Mora Putih di tempat ini. Dan kita akan menginap di Hotel New Riki. Jadi itu salah satu hotel terbaru di Kota Ba'a yang dulu namanya Hotel Riki tapi sekarang sudah di renovasi dan dibangun baru namanya Hotel New Riki. Oke, selanjutnya hari ke-6 itu full day Rote. Tournya itu full day. Jadi pertama kita akan mengunjungi Rote Timur yang lagi sekarang lagi trend dengan orang bilang Mulut Ceribu. Mulut Ceribu itu seperti Raja Ampat yang Pulau Rote. Ya, itu jadi ada pulau-pulau kecil yang karang-karangnya itu yang membentuk suatu pemandangan yang indah. Setelah itu dari Mulut Ceribu kita mengunjungi pantai Kosa Soleh yang dengan karang-karangnya itu yang pas dihadapan pantai. Setelah itu kita kembali ke Kota Ba'a untuk makan siang. Setelah makan siang kita menuju ke Rote Barat, Barat Daya dengan berhenti di Telaga Nirwana. Ya, itu suatu tempat yang menyerupai Telaga di tengah laut dan di situ kita hanya ada semacam jalan sepotong dan kita menuju ke sana. Dari situ kita akan melihat pemandangan yang indah dengan latar belakang Pulau Dana. Pulau Dana itu adalah pulau terselatannya Indonesia. Dari Telaga Nirwana kita akan menuju ke pantai Oesili. Pantai Oesili ini merupakan pantai berpasir putih dan di situ ada semacam pintu yang menutupi pantai ini. Jadi kita waktu memasuk ke pantai ini kita harus melalui pintu karang sebuah batu yang besar. Di sana kita akan melihat pemandangan laut selatan yang eksotik. Dari pantai Oesili kita akan menuju ke pantai Boa. Pantai Boa itu terkenal dengan umbaknya yang keras. Umbaknya itu yang cocok untuk bermain surfing. Dan biasanya setiap tahun itu pemerintah Provinsi Musa Tenggara Timur mengadakan lomba surfing. dan diikuti oleh turis-turis dari Australia dan dari negara lainnya. Kita akan menginap di Hotel Anugra Beach Resort di Pantai Nembrala. Di Pantai Nembrala. Dan bila waktu memungkinkan kita bisa menyaksikan sunset di Pantai Nembrala. Hari berikutnya, hari ketujuh, Rote Kupang. Jadi setelah makan pagi, kita kembali ke Pelebuhan Ba'a. Dan kita kembali ke Kupang menggunakan kapal cepat. Kapal cepat. Kapal cepat dari Rote Kupang membutuhkan waktu dua setengah jam. Dua setengah jam. Setelah tiba di Kupang, kita check-in di Hotel Swiss Billion atau sejenis untuk bermalam di Kupang. Pak Marvin, instruksi masih panjangkah? Bisa tolong dipercepat, Pak? Ya. Oke, hari terakhir, hari ke-8, Kupang out itu cuma transfer out. Jadi kita makan pagi di hotel, setelah itu langsung transfer out ke Bandara Altari untuk melanjutkan perjalanan ke kota tujuan selanjutnya. Ya, saya kira ini program dari saya, 8 hari Timor Rote. Ya. Terima kasih teman-teman sudah memasihkan program saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Martin program yang sangat menarik. Mungkin next time kita perlu waktu sendiri untuk menceritakan mengenai Timor Rote dan sebagainya karena saat sekarang berbagi dengan tiga pembicara. Berikutnya adalah Pak Niko. Silakan Pak Niko untuk menyampaikan presentasinya. Terima kasih Pak Yongki, Pak Moderator. Ya. Selamat sore Bapak Ibu, senior-senior sekalian. Saya lanjutkan presentasi untuk bagian Taman Nasional Komodo. Bila waktu cukup saya akan presentasikan bagian Sumba. Saya mewakili Bali Flores Adventure. Perusahaan kami PT ini didirikan tahun 2008 dan diakuisisi di branding jadi Bali Flores Adventure tahun 2016 bersama-sama menjadi sister company Flores Atures di bawah pimpinan Bapak Paul. Spesialisasi dari perusahaan kami adalah Offbeaten Track Soft Adventure dan kami berkantor di Bali sebagai head office dan berkantor cabang di Labuan Baju dan Timor. Pak Moderator izin untuk play profile video kami. Silakan. Kalau memang nggak terbiasa suaranya akan hilang ya. Biasanya kalau di video dengan Zoom nggak compatible. Silakan. Video ini juga sudah mempresentasikan beberapa poin nanti yang saya akan presentasi. Ini adalah kapal kami. Dua kapal kami yang kami operate di Labuan Bajo. Kapal kami ini untuk melayani perjalanan di area Taman Nasional Komodo. Baik day trip maupun menginap di kapal. Kami juga punya satu speedboat yang nanti videonya juga akan ditampilkan di sini. ini saat berlabuh di depan Pulau Padar. kegiatan makan di atas kapal. Fasilitas di kapal kami yang paling besar kapal air motor Rajogo 2,5 ini diambil di rinca-rinca tapi sekarang sedang ditutup sampai 30 Juni 2021. Ini salah satu poin snorkeling di menjerite. Ini salah satu poin untuk city tour di sebelah utara Labuan Bajo Bukit Amelia. ini speedboat kami yang kami operate untuk day trip berkapasitas 14 penumpang. Dan ini kapal kami yang ketiga kapal motor Rajogo 3 yang juga untuk day trip dan menginap di atas kapal. baik, saya akan lanjut ke slide berikutnya. Relasi atau seberapa dalam Bali Flores Adventure dan Flores Actors dengan Komodo itu bukan hal yang asing karena pimpinan kami Bapak Paul sudah memulai karyanya di pariwisata membawa tamu membawa wisatawan ke Pulau Komodo sejak tahun 1975 di sini saya tampilkan zonasi Taman Nasional Komodo untuk menunjukkan Bapak dan Ibu daya tarik wisata di kawasan di dalam kawasan Taman Nasional Komodo maupun di luar Taman Nasional Komodo saya akan langsung ke product knowledge saya akan tampilkan dua produk kami yang pertama yaitu day trip di berlayar satu hari ke Pulau Padar Komodo dan Pink Beach dengan kombinasi menginap di darat dan yang kedua nanti adalah menginap di kapal selama dua malam tiga hari untuk di hari dua malam pilihan yang kita bisa memberikan kalau tamu hanya mau berlayar satu hari saja maka hari pertama kedatangan dia akan city tour dulu di Bukit Amelia mengunjungi Gua Batu Cermin lalu hari kedua hari itu dipakai untuk ke layar satu hari penuh menuju Pulau Padar Pulau Komodo dan Pink Beach lalu kembali ke Labuan Bajo makan malam di Labuan Bajo dan hari ketiga out tadi mungkin sempat disinggung juga jadi saya tidak mengulang lagi Gua Batu Cermin sebagai tujuan wisata pada saat hari kedatangan karena Gua Batu Cermin ini ada di tengah kota Labuan Bajo rute untuk pelayaran harian Bapak Ibu sekalian adalah kurang lebih seperti ini bisa ditambah bisa dikurangi mulai dari Labuan Bajo kita ke Pulau Padar tadinya pilihan itu bisa masuk ke Pulau Rinca namun sekarang kita harus skip dari Pulau Padar baru ke Pulau Komodo nah sebelumnya untuk mencapai Pulau Padar sangat kami sarankan pelayaran itu dimulai pagi hari karena kalau Bapak Ibu lihat di gambar ini bahwa ada selat selat linta pertemuan dari tiga arah laut yang mana kalau misalnya pelayaran terlalu siang maka akan sangat mempengaruhi durasi dari perjalanan sehingga sangat disarankan pada saat kita berlayar di Pulau Padar kita mulai di pagi hari lalu kemudian kita ke Lohliang ke Komodo bila waktu memungkinkan kita bisa singgah ke Longping Beach yang ada di Pulau Padar dari Komodo kita lakukan trekking lalu makan siang sambil snorkeling di Pink Beach kemudian pulang pada saat perjalanan pulang bisa menyinggahi beberapa tempat ini Pulau Padar di bagian selatan jadi jalur trekking yang saat ini sudah terkata dengan baik dan sudah ada pathway-nya setelah dari Pulau Padar seperti yang saya katakan sebelum ke Pulau Komodo bila waktu memungkinkan kita bisa singgah di Longping Beach yaitu sebelah baratnya Pulau Padar dan sebelum mencapai Longping Beach ada daerah Jagawana yang bisa disinggahi di sebelah utaranya di sini di foto sebelah kanan menurut keterangan terakhir memang ada 3 sampai 7 komodo yang ada di Pulau Padar saya mungkin perlu di update lagi bila ada senior-senior sekalian yang tahu update terbarunya tapi memang yang dititik beratkan di Pulau Padar adalah melihat sineri dari atas bukit kemudian kita berangkat ke Pulau Komodo di sini Bapak Ibu lihat bahwa situasi alamnya dengan hutan dan treknya yang cukup panjang serta di sini boleh dikatakan komodo itu kita bisa temukan di dalam hutan di dalam perjalanan kita menyusuri pathway-nya selain itu karena hutan yang mendukung dan cukup lebat beberapa kegiatan board watching juga bisa dilakukan itu untuk mengamati kakak Tua Jambul Kuning dan burung gosong sedikit yang cukup menarik bukan sedikit tapi inilah yang menarik dari kehidupan komodo bahwa burung gosong dan komodo punya kehidupan yang sangat erat pada saat musim kawin yaitu bulan April sampai November sama-sama burung gosong maupun si komodo masuk pada musim kawinnya musim bertelurnya burung gosong punya peran yang penting karena dia mampu dia satu-satunya Aves yang pada saat bertelur mengirami telur di dalam tanah pada saat dia menggali lubang itu lubangnya nanti diambil oleh si komodo untuk bertelur jadi kehidupan atau reproduksi dari komodo juga bergantung dari keberadaan simpung gosong ini saya kilas sedikit sebelum kita ke Pink Beach di pulau komodo juga ada perkampungan komodo masyarakat asli yang sudah hidup peratusan tahun di sana dan mereka banyak sekarang di dunia pariwisata dari tadinya nelayan mereka berbisnis mereka belajar untuk memahat dan membuat souvenir untuk wisatawan saya kilas sedikit tentang pulau Rinca perbedaannya bahwa kalau di pulau Rinca Bapak Ibu bisa lihat daerahnya Perbukitan dan Sabana dan mungkin yang cukup familiar dengan Bapak Ibu komodo di sini di pulau Rinca cukup dekat dengan daerah jagawana daerah-daerah mukiman tidak seperti pulau komodo sehingga banyak orang yang bilang kalau di pulau komodo bisa ketemu bisa enggak kalau di Rinca pasti ketemu kurang lebih bahasanya seperti itu tapi memang kondisi yang ada seperti itu Bapak Ibu sekalian lalu kita keluar dari pulau komodo Lohdiang kita singgah di Ipting Beach biasanya di tempat ini kita pakai untuk bersantai Sencina karena tadi trekking di sini untuk berenang makan siang berenang itu untuk program day trip kemudian di hari ketiganya adalah transfer out dari hotel langsung ke airport untuk penerbangan selanjutnya opsi berikutnya adalah menginap di kapal selama 3 hari 2 malam dengan mengunjungi lebih banyak poin di sini di hari pertama kita mulai dari snorkeling di daerah yang tempat-tempat yang dekat dengan Labuan Bajo pilihan dari produk kami saat ini saya berikan adalah menjeritai kemudian trekking di pulau Kelor pulau yang berdekatan sebelumnya menjeritai itu adalah bagian dari pulau Flores lalu setelah dari pulau Kelor snorkeling sunset dan bermalam di pulau Kalong di sini menginap satu malam sebelum besok paginya pagi-pagi lagi kita berangkat menuju Lopadar di sana trekking naik ke bukit kemudian Singedal rute yang sebaik Sing Beach kemudian tambahannya untuk menginap di kapal kita ambil arah Taka Makassar mantap poin di daerah sini lalu ke Gililawa Darat nah Gililawa Darat Bapak Ibu memang informasinya sampai sekarang belum dibuka untuk trekking namun tempat ini cukup baik untuk sunset dari atas kapal di sana kita menginap semalam esok harinya pagi hari sekali kita berangkat ke Sebayur untuk snorkeling dan Kanawa sebelum ke Labuan Bajo dua poin ini adalah titik snorkeling yang cukup baik ini video yang tadi mungkin sudah dilihat di video sebelumnya dan ini spot snorkeling menjeriti kemudian ini di Pulau Kelor tadi setelah dimenjeriti kita singgah Pulau Kelor untuk snorkeling maupun untuk trek karena pulau ini punya bukit yang cukup curam tapi keindahan dari atas sangat baik lalu kita menikmati sunset suatu fenomena natural yang selalu membuat suasana sunset yang berbeda karena saat itu kalong kelelawar naik mencari makanan di sore hari kemudian di hari berikutnya padar komodo tim beach lalu singgah di mantapoin dan atol takamakasar untuk berenang mantapoin sekali lagi bukan poin yang pasti dapat mantarenya karena sangat dipengaruhi oleh jumlah plankton dan suhu dari laut itu sendiri dan pada saat snorkeling di situ karena daerah ini daerah pertemuan arus bisa jadi juga harus di skip karena arus laut cukup kencang kemudian pulau gilawa laut dan darat sebagai tempat untuk bermalam ada hari ketiganya sebelum berangkat ke Labuan Bajo kita ke pulau Sebayur untuk snorkeling disana ada hotel komodo resort dan pulau kanawa kanawa resort disana saat ini saya mau mempresentasikan profil boat kami yang kami operate kami miliki dan bertempat di Labuan Bajo untuk melayani tamu-tamu yang akan datang dan menikmati kawasan Taman Nasional Komodo speedboat rajo 3 boat dan rajo 50 speedboat kami berkapasitas 14 penumpang dan hanya untuk day trip ini kapal Rajo Goma 3 kami yang berkapasitas 10 orang untuk menginap dan 15 orang untuk day trip dengan konfigurasinya 2 triple boat 2 bank boat ini kapal kami Pak Niko waktunya sudah mendesak Pak Niko bisa dipercepat baik baik Pak Niko saya lanjut apa masih ada waktu Pak untuk lanjut bisa tolong dipercepat Pak karena masih ada lombok yang akan presentasi baik-baik saya percepat Pak produk berikutnya adalah Sumba produk yang saya presentasikan adalah 5 hari eksotik Sumba masuk dari Tambolaka keluarnya di Wai Ngapu hari pertama Tambolaka tiba di Tambolaka pada saat kedatangan bisa langsung menikmati sunset di Bukit Lendungara kurang lebih 15-20 menit dari Tambolaka kemudian menginap di Tambolaka hari keduanya dari Tambolaka berangkat ke daerah selatan menuju ke selatan yaitu Pantai Watumalandong Pantai Watumalandong yang ditunjukkan gambar sebelah kiri kemudian naik ke utara Pantai Mbahwana naik ke utara lagi Kampung Adat Retenggaro naik ke utara ke Pantai Pero ini kurang lebih setengah jam untuk makan siang kemudian kurang lebih 45 menit ke Danau Weikuri dan sunset di Pantai Mandorak daerah-daerah yang tadi saya sampaikan itu adalah daerah kodi untuk diselesaikan di hari kedua kemudian kembali ke Istirahat di Tambolaka di hari ketiga dari Tambolaka kita menuju ke Waikabubak dalam perjalanan kita singgah di Waikacurak kurang lebih satu setengah jam dari Tambolaka kemudian singgah di kampung Pregoli disini yang khasnya adalah Watukajima sebuah peninggalan negalitikum di kampung itu kemudian ke air terjun Lapopu kurang lebih masuk lagi ke selatan satu sampai satu setengah jam sebelum masuk lagi ke Transumba Tambolaka Waikabubak untuk nanti istirahat tiba di Waikabubak dan beristirahat hari keempat di Waikabubak kita bisa eksplor kampung Tarung yang masih di-preserve dengan baik di tengah kota disini digambarkan sebelah kanan lalu ke kampung Praijing lanjut terus ke timur hingga ke Waingapu dalam perjalanan kita bisa singgah di Bukit Waerinding bila waktu masih memungkinkan dari Waingapu kita ke timur lagi ke kampung Rendek Sentra Tenun dan Sansa di Pantai Walakiri untuk kemudian istirahat di Waingapu dan hari kelima Waingapu departure sebelum kita keluar dari Waingapu dekat dengan airport kita bisa singgah ke Bukit Persaudaran kurang lebih 15 menit mudah-mudahan tersampaikan dengan baik Pak agak keburu-buru terima kasih Bapak Moderatoran untuk waktunya selamat sore terima kasih Pak Niko presentasinya semua menarik sayang sekali terlalu dikumpulkan menjadi satu mungkin perlu dipikirkan lagi nanti presentasinya satu produk tapi mendalam daripada beberapa produk mungkin sangat tersebar berikutnya kita dengar presentasi dari Pak Sahlan dari Lombok silakan Pak Sahlan baik terima kasih Pak Yongki selamat sore selamat sore Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh On Swastiastu Namo Buddhaya Salam Sejahtera saya pada sore hari ini akan mempersentasikan tentang Lombok mohon ditampilkan Pak Yongki videonya ya Pak bukan 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 video presentasi dulu Pak presentasi mungkin presentasi dengan happy silahkan happy ya Pak ya happy presentasinya dulu baru nanti videonya yang pertama yang pertama dulu yang pertama Pak dari halaman pertama oke di full screen saja Pak tapi tolong di full screen biar gampang pindahin ya Bapak Bapak Ibu presentasi saya pada sore hari ini adalah tentang Lombok saya kasih tema Escape to Lovely Lombok Sumbawa Better Than Ever ya kita menampilkan Lombok lebih baik dari sebelumnya berangkat ke Lombok dengan cara yang berbeda di next aja enggak bisa full screen ya Mbak ini PDF ya Pak videonya PDF oh PDF enggak bisa enggak bisa di next ya dia mesti scroll oke ada yang PowerPoint enggak happy enggak ada Pak oke 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 di sebelah kiri PDF itu Mbak Mbak Happy ada sebelah kirinya itu bawah ada tulisannya full screen di sebelah kiri presentasinya sebelah kiri bawah sebelah kiri bawah ada gambar TV itu full screen view sambil happy coba-coba mungkin silakan pasal pasalan di di next kedua di di halaman duanya Mbak di atas 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 di atas atas lagi sekali lagi satu next Mbak next di Lombok ini kehidupan kultur dan local event local eventnya Mbak Happy bisa di next ya kegiatan-kegiatan selama pandemi ini tetap berlangsung seperti biasa karena menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat di Lombok seperti berkuda kehidupan mereka di kampung pun seperti di gambar sebelah kanan itu kegiatan sehari-hari tetap berlangsung seperti semula ini gambar yang saya ambil ini adalah gambar yang sebelum pandemi terjadi next Mbak selama pandemi ini kami di Lombok tetap melakukan supporting terhadap dampak pariwisata dampak-dampak yang terdampak pariwisata kita seluruh asosiasi dintas asosiasi dan pemerintah tetap melakukan supporting terhadap lokasi-lokasi yang terdampak COVID-19 ini next nah di Lombok saat ini tetap dilakukan namanya CHS labeling CHS labeling adalah menjadi standar pelayanan daripada hotel dan restoran di Lombok itu menjadi syarat penentu sebelum kita membuka tour di sekitar Lombok next oh ya di Lombok ini sebelum pandemi ada dua direct flight dari luar negeri pertama international flight nya adalah dari Malaysia Malaysia itu sehari bisa masuk ke Indonesia tiga kali sehari begitu pun Singapura yang direct bisa satu kali sehari next domestik juga ada terdiri dari Surabaya dan Pasar Bandung Jakarta Makassar Banjarmasin Jogja dan Semarang di Bali dari Bali ada namanya fastboot ada fastboot yang langsung dari Benua dan ada langsung dari Padang Bay fastboot yang yang masuk dari Bali melalui Padang Bay ditempuh dengan waktu satu setengah jam di next aja mbak di next di next ya bay tilombok ya next lagi next lagi oke begitu pun penerbangan dari oke ya ini adalah pesawat-pesawat yang terbang dari Lombok dan Kelombok ada Air Asia ada Garuda dan ada Lion setiap hari selalu masuk namun pada saat COVID ini jumlah penerbangan dikurangi akibat sepinya penumpang dan sesuai protokol kesehatan next di next ya ini adalah salah satu hotel yang kami kami tampilkan di salah satu zona zona Geri Terawangan saya ambil foto hotel Little Coco Geri Terawangan kalau di wilayah Senggigi zona Senggigi kami mengambil contoh gambar hotel di Villa Kunci atau Kunci Villa yang di wilayah Mandelike Kuta kami ambil foto hotel North Hotel dan di Kota Mataram kami ambil foto hotel di Aston Inn Hotel inilah akomodasi salah satu akomodasi yang sudah cukup memadai di Lombok next sebelum kita sebelum kita masuk ke Lombok kita harus memenuhi syarat pemerintah memenuhi rapid test supaya kita terbebas dari COVID baru boleh masuk ke daerah wisata next ada SOP ada SOP tour yang perlu kita lakukan kami di Lombok sudah meletakkan SOP antara lain tour guide maupun driver menggunakan masker dan face sale tamu kami sarankan tetap menggunakan masker hand sanitizer dan physical distancing begitu pun juga kendalaannya kendaraan kami kami sediakan desinfektan tisu dan hand sanitizer tempat duduk kami siapkan dengan cara jikjak untuk menghindari untuk menghindari keramaian dan penularan COVID-19 ini sebelum saya masuk ke paket tournya saya minta tolong videonya dulu oke video happy share screennya tolong diganti ya oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati paket tournya escape to lovely lombok saya menampilkan paket sederhana dulu di sini tiara sengdosa menampilkan paket sederhana yang kami tampilkan adalah paket 3 hari 2 malam hari pertama setelah tiba di bandara kami jemput di bandara kita akan mengunjungi tur ke sasak nd di sini sasak nd adalah perumahan atau kampung kampung tradisional sasak yang masih terjaga menjadi destinasi selanjutnya ke kuta mandalika kuta mandalika ini di samping pantainya yang berpasir seperti butir merica di sini adalah tempat di mana nantinya menjadi sirkuit satu-satunya MotoGP di Indonesia di sini akan kita tempat 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 MotoGP dan kita akan mengunjungi lokasi di mana tempat sirkuit itu berada selanjutnya kita makan siang di restoran segar anak selanjutnya kita ke Tanjungan selanjutnya kita ke Marise setelah pulang dari kuta mandalika kita akan makan malam dengan makanan khas dari Lombok yaitu Taliwang nama restorannya adalah Taliwangi Rama setelah itu kita check in hari kedua setelah kita breakfast kita akan menunjungi Giri Terawangan sebelum ke Giri Terawangan kita akan berhenti sejenak di Malimbuhil selanjutnya kita ke Teluk Nare dan menyeberang ke Giri Terawangan saya tidak menampilkan banyak gambar di sini karena tadi sudah diwakili oleh video yang saya tampilkan sebelumnya aktivitas di Giri Terawangan terdiri dari bersepeda keliling pulau menaiki Cidomo dan snorkeling maupun water spot lainnya yang tersedia di Giri Terawangan saat ini Giri Terawangan akibat pandemi cukup sepi kami himbaw wisatawan sebenarnya untuk mengunjungi Giri Terawangan saat ini karena saat sepi sepinya Giri Terawangan saat saya mengunjungi terakhir Giri Terawangan empat hari lalu sangat sepi sangat longgar dan tidak begitu banyak wisatawan asing setelah makan siang di Mawa restoran kita akan kembali ke Main City Lombok yaitu ke Pulau Lombok untuk makan malam di Dakota restoran selanjutnya hari ketiga hari ketiga karena hari pertama dan hari keduanya full kita laksanakan tour maka hari ketiga kita berikan waktu sedikit untuk menikmati hotel di sekitar Lombok dari hotel-hotel pilihan yang kami berikan lalu kita jemput di hotel untuk mengunjungi toko souvenir bila wisatawan ingin mengunjungi toko souvenir atau ingin memberi cenderah mata setelah memberi cenderah mata kita ke Jiwa restoran dan selanjutnya kita ke Narmada Park selanjutnya kita ke Airport dan acara tiga hari dua malam selesai selanjutnya saya juga menyediakan paket namanya golf paket paket sport paket sport ini kita sediakan bagi olahragawan atau yang hobi sport di Lombok hari pertama datang kita ke Sukarara lanjutnya ke Sade kita half day play di golf Rinjani selanjutnya kita check-in hotel di Lombok ini ada dua lapangan golf yaitu Rinjani golf di Golong dan satu lagi di Sire namanya Kosaito Country hari kedua setelah sarapan kita jemput dini hari maksudnya subuh untuk bermain golf di Kosaito kita main pagi agar supaya setelah golf kita bisa mengunjungi giri terawangan siang harinya karena golf Kosaito ini berdekatan dengan giri terawangan setelah ke giri terawangan kita kembali ke Mataram untuk menikmati sunset malimu dan makan malam hari ketiga kita ke Nadaman Madapak dan check out ke airport selanjutnya escape to Lombok ini perlu sekali dari Intua ini adalah promosi dan mahal setahap annya yang kami harapkan sekali dari Intua adalah di samping turis lokal kami melakukan upaya-upaya menggairahkan pariwisata di Lombok ini dengan cara menggerakkan turis lokal di sekitar NTP ini untuk berwisata ke destinasi ini untuk menghidupkan kembali pariwisata kita di Lombok harapan kita kepada Intua dan seluruh masyarakat di Indonesia adalah mari kita bergerak untuk menghidupkan wisatawan kita dengan cara menggerakkan wisatawan domestik di Indonesia dengan tetap melaksanakan protokol COVID untuk menjaga menyebarnya COVID-19 ini terakhir saya kira regional dan internasional ini perlu tahap perlu waktu lagi kapan border-border ini dibuka kembali yang terakhir kami mempersilahkan siapapun masyarakat wisatawan untuk berkunjung ke Lombok dan kami sambut dengan hangat welcome to Lombok terima kasih dari Tiara Sentota terima kasih Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam baik terima kasih Pak Sahan juga terima kasih kepada para pembicara sebelumnya semua sangat menarik satu pembelajaran untuk kita semua terutama dalam masa pandemi seperti ini kita ingin terjadi bisnis kita ingin terjadi transaksi tentunya dalam hal ini berawal dari domestic tours banyak teman-teman kita yang saya lihat di chat room bertanya apakah presentasi-presentasinya boleh didapatkan untuk poolingnya mungkin bisa dikirimkan ke sekretariat nanti masing-masing peserta bisa minta ke saudara happy baik Bapak Ibu mungkin sebelum kita mulai cara tanya-jawab Pak Ketua kita Pak Paul akan menyampaikan sesuatu kepada kita semua silakan Pak Ketua belum di unmute Pak Ketua demikian tapi tidak dikatakan bukan faktor U tetapi faktor tidak ingat belum dihidupkan Bapak dan Ibu selamat sore Pak Yogi terima kasih khususnya kepada para presenter sore hari ini mulai dengan Pak Heri Heri Bertus di Maumere Pak Martinus di Kupang Pak Nikolaus di Labuan Rajo Bapak Sahalan di Mataram Lombok Terima kasih banyak Pak presentasi yang begitu luar biasa bagus tetapi sangat disayangkan waktu kita memang kurang karena kalau kalau tiga di seluruh kerama tiga sinasi dengan carta benarnya sama dengan jakarta ban dan jawa Pak Pak Suaranya menghilang Pak 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 Ketua sinyalnya mungkin sedang masalah Pak 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 Ketua terputus baik Bapak Ibu semua mungkin ada teman kita dari Komodo dari Komodo ingin memperkenalkan diri Pak Ketua silakan Pak sudah bergabung kembali Pak Ketua tolong unmute silakan Pak mohon maaf sinyal saya juga sama dengan sinyal di Flores saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada para pembawa materi dari masing-masing destinasi dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang begitu antusias untuk bertanya silakan mulai bertanya dan apabila tidak puas silakan kirim email terima kasih saya kira itu saja Pak Pak Baik Pak Ketua izin mungkin dari teman kita dari Komodo dari Grand Komodo ingin berkenalan kita izinkan sebentar silakan yang dari Grand Komodo Oke selamat sore salam sejahtera untuk semua perkenalkan saya asisten manager di Grand Komodo Labuan Bajo jadi saya ingin sharing sedikit menyangkut program kita bahwa kami siap dengan melayani tamu non-diving maupun diving yang sekitaran perairan Komodo dan juga Rajampad saat ini kami didukung oleh sister company kami di Labuan Bajo sendiri kita punya Komodo Lodge yang berkapasitas 30 kamar kita punya superior room standard room kita juga didukung dengan beberapa kendaraan darat kita punya bus yang berkapasitas 28 orang kita punya LF yang berkapasitas 11 orang punya EPV jadi di perairan Komodo juga kita punya glass fiber boat kapasitasnya 15 orang kita punya dua itu terus di Rajampad juga kita punya Radil di sana Rajampad Life Lodge juga ada kapal ada wooden boat di sana jumlahnya ada tiga jadi kita melayani diving dan non-diving di Rajampad juga Pak terima kasih baik terima kasih Mas Ari dari Grand Komodo dari Labuan Bajo ya oh ya benar Pak oke baik saat sekarang kita mulai acara Q&A baik Bapak Ibu ada yang ingin bertanya ada tadi tercatat satu pertanyaan yang kita lihat di sini mengenai pesawat mengenai penerbangan mau tanya ke Pak Niko untuk penerbangannya airlines apa saja yang saat ini sudah operate dan pasar Labuan Bajo juga sekalian tanya untuk dan pasar ND dan pasar Mau Mere berapa kali seminggu atau sudah terbang Delhi dari firman Bali Plafon silakan Pak Niko menjawabnya langsung atau mungkin ada teman lain yang ingin membantu Pak Niko terima kasih pertanyaannya Pak Firman apa kabar Pak Firman terakhir saya update Pak kalau tidak salah karena nanti saya butuh di update lagi mungkin ada teman-teman senior-senior yang tahu silakan menyambungi yang saya tahu yang saat ini operate adalah Garuda Indonesia dengan Wings Air yang operate saya izin tidak nyalakan video ya Pak soalnya kalau nyalain video kayaknya sinyalnya nggak begitu bagus nanti ya oke itu yang saya tahu Pak baik karena Air Asia sedang tidak operate begitu juga 6 Air Batik Air kalau nggak salah juga ada Pak Batik Air dari Denpasar ke Labuan Bajo ya terima kasih Pak baik ada pertanyaan lain mengenai lokasi lokasi motor GP mungkin Pak Sahlan bisa menceritakan ini pertanyaan dari Pak Maktang walaupun sudah dijawab di chatroom mungkin Pak Sahlan ingin menjelaskan baik Pak lokasi motor GP berada di Lombok Tengah sekitar 30 menit dari airport lokasinya di sebelah selatan airport berada di pantai Kuta Mandalika motor GP ini sirkuitnya sudah jadi kemarin saya dipertontonkan video drone kondisi dua hari yang lalu dengan sirkuitnya sudah saya lihat sudah terberbentuk sirkuit hingga pengaspalan ke-5 Januari pengaspalan ke-4 sudah sudah dikerjakan pengaspalan terakhir sekitar Januari Pak Februari katanya terima kasih Pak baik terima kasih Pak Sahlan mungkin ada pertanyaan lain dari Mas Riki mungkin dari Bu Dona dari saya cuma satu saja Pak Yongki dua sih jangan satu yang pertama jarak tempuh jarak tempuh misalnya dari Momere ke Moni itu berapa jam karena dulu saya sering ke sana Pak dulu itu kalau saya dari Ruteng sampai ke ND itu lewat Bajawa berangkat jam 6 pagi sampai ND itu jam 8 malam Pak dulu itu apakah masih seperti itu atau bagaimana mungkin dalam memberikan itineri nantinya disebutkan juga boleh itu jarak tempuh akan lebih baik lalu yang kedua ini ke Pak Paul nih Pak Ketua ini adalah sesuatu yang menarik hari ini Pak saya dapatkan tadi saya sempat offline karena saya ada bicara sama salah satu komisaris mengenai vaksin Pak mengenai vaksin vaksin ini kan sudah ditemukan beberapa pabrik berlomba-lomba mengatakan kesuksesannya hampir 95% jadi tinggal tunggu di jual atau didistribusikan nah sekarang kita harus kembali jika ada agen-agen kita yang bertanya di luar negeri kapan Indonesia border buka kita harus kembalikan ke mereka kapan mereka akan divaksin karena logikanya kalau mereka divaksin lebih dulu misalnya saya ambil contoh Belanda Belanda itu penduduknya kan hanya berapa juta kalau nggak salah 20 atau 30 juta itu kan lebih mudah divaksin lebih dulu daripada tunggu di Indonesia yang 250 juta nah kalau Belanda sudah divaksin berarti kan dia mau masuk ke daerah hitam ke daerah merah ke orangnya dia sudah nggak terpapar lagi betul kan jadi kita kembalikan ke mereka kapan negara Anda mulai divaksin kalau negara Anda mulai divaksin berarti tidak ada tidak ada halangan lagi untuk berpergian ke negara-negara even though itu negaranya masih ada virus atau ada pandemi itu saja Pak Paul Pak Yongki terima kasih yang pertama pertanyaannya mungkin adalah merupakan satu catatan yang bisa disampaikan pada saat pembuatan itinerary gitu ya betul Pak jadi semuanya ini ada satu pertanyaan yang menarik juga ke Pak Sahlan mau tanya ke Pak Sahlan salam kenal saya BJ dari Grand Commodore Tours untuk program hiking ke Rinjani maksudnya Kak apa sekarang sudah buka jalan apa kantor Bapak juga arrange trip ke sana terima kasih silakan Pak Sahlan baik terima kasih paket kami cukup banyak kami siapkan di perusahaan kami tapi yang saya tampilkan baru dua paket saja karena mengingat waktu supaya kita menghemat waktu hiking tracking Rijani sudah mulai buka sekarang paketnya ada kami sediakan termasuk menginap di puncak Rijani paket minimal tiga hari dua malam ke Rijani Rijani sudah buka saat ini tapi masih dibatasi pengunjungnya saya kira itu jawabannya baik makasih ada pertanyaan lain mungkin dari Ibu Yana silakan selamat sore Bapak Ibu semua selamat sore Pak Yongki Pak Paul Pak Riki dan lain-lainnya semua Pak Sahlan juga pertanyaan dari saya adalah tadi di pembicara pertama kedua barangkali mengenai Flores NTT beberapa tahun yang lalu kami juga punya grup yang rutin ke sana dan apa namanya komplainnya selalu adalah sarana umum seperti misalnya restroom toilet kemudian makan karena makan kurang bervariasi dan barangkali terbatas nah tapi kan itu beberapa tahun yang lalu jadi saya ingin tahu apakah sekarang sudah lebih baik jadi supaya kalau misalnya kita nanti punya lagi apa namanya tamu-tamu yang rutin ke sana sebetulnya overlandnya cukup menarik dan objek-objeknya juga cukup mendapatkan respon positif apalagi tadi juga apa namanya digambarkan bagus ya di sana tapi yaitu sarana umum dan makan yang agak kurang saya ingin tahu nih sekarang situasinya seperti apa gitu baik terima kasih Bu Yana itu pertanyaan mungkin untuk Pak Hari ya kalau nggak salah Pak Hari sekalian ada pertanyaan dari Pak Subrata Bali Universal Bali apakah infrastruktur di Maumere Bajawa dan sekitarnya di sana sudah bagus dan transportasi juga sudah oke dan ini pertanyaannya mirip-mirip dengan Bu Yana silakan Pak Hari atau siapa menjawabnya Pak Hari Pak Hari are you there Pak Hari kalau Pak Hari tidak ada mungkin bisa saya membantu Pak silakan karena saya asistennya Pak Hari saya bisa membantu yang pertama pertanyaan dari masukan dari Pak Riki tadi jarak tempuh antara satu kota dan kota yang lain misalnya dari Maumere ke Muni dari Maumere dari Muni ke Bejawa dari Bejawa ke Ruting dari Ruting ke Labuan Bajo memang satu pertama masing-masing jalan itu rata-rata 4 sampai 6 jam jadi pacing-nya cukup baik jalan yang saya alami dengan Pak Riki dulu tahun 1990-an itu berbeda Pak dengan sekarang beda ya Pak beda Pak kita dulu jalan batu-batu pasir tanah sekarang ini hot mix hot mix hot mix nya double lagi Pak 3 3 lapis dan lebar jalannya menjadi kalau dulu 2 meter sorry 3 meter sekarang menjadi 8 meter semua gunung digali sama dia Pak karena kurang kerjaan jadi gunung-gunung pun digali bikin jalan nanti lonsor lagi gali lagi jadi anggaran tetap jalan seperti itu Flores akan tetap dari dulu sampai sekarang begitu yang kedua Ibu Yana terima kasih banyak Ibu infrastruktur kamar mandi yang kita maksudkan memang masih seperti yang dulu tetapi perubahannya adalah bahwa setiap jarak 60 km sampai 80 km itu sudah ada kamar mandi ada restoran dan kamar mandi contoh dari Ma'o Meria kita ke Moni itu sudah ada di Paga namanya ada Paga beach restoran luar biasa disitu ada kamar mandinya kita berangkat lagi ke Bolo Baru yang hanya 30 km ada lagi kamar mandi dengan restoran kita boleh berhenti di sana lalu dari ND ke Bejawa kita bisa berhenti di ND lalu dari ND ke Bejawa ini dia terpaksa untuk sementara harus lewat kurang lebih tetap 60-70 km ada rumah makan dan ada kamar mandi dari Labuan dari Bajawa ke Ruten juga sama dalam ukuran 40 km sudah ada restoran lalu disitu ada kamar mandi lalu kemudian 40 km berikut ada kamar mandi dan ada restoran seterusnya sama kecuali Ruten Labuan Bajo mohon maaf untuk jarak ini terpaksa kalau memang sudah tidak mau tidak mau kita akan berhenti Bung Ari ini Ari dari Grand Komodo pernah bisa membantu saya bisa dengar itu bagaimana dari Ruten ke Labuan Bajo bisa berhenti di mana kalau buang air sekarang ini di Lembor dari berapa kilo kita 80 itu 80 kilo dari Ruten dari Ruten ke Lembor itu kurang lebih 40-50 kilo boleh kau tawar lagi baik terima kasih jadi paling tidak Bapak Ibu sekarang sudah misalnya dari Ruten ke Labuan Bajo bisa berhenti di Lembor tapi kalau sebelum Lembor sakit perut ya mampir di pinggir utanglah seperti dulu lagi Ibu kembali saya dengan Pak Riki tahun 90-an tahun 80-an saya malah mulai dari tahun 80-an 70-an itu kami berhenti saja pokoknya satu orang berdiri pinggir jalan satu orang suruh masuk ke dalam tapi bapak tongkat sebelah kiri perempuan sebelah kanan laki-laki 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 ke kiri perempuan ke kiri laki-laki ke kanan masing-masing harus bapak tongkat tongkat itu ada dua satu untuk usir ular yang kedua untuk usir maaf anjing jangan sampai waktu kita buang rempah-rempah disitu anjing juga datang nah gitu terima kasih ibu atas pertanyaannya ini Pak Franky mau nanya kayaknya Pak Jonky ya betul Pak Pak ketua sudah jawabnya sudah selesai sudah ya sudah baik ini teman kita nih dari jauh disana ingin bertanya Pak Franky silahkan Pak Franky Pak Franky Selamat sore semua itu dari Aceh Pak selamat sore selamat sore Pak Yongki selamat sore Pak Paul selamat sore para senior para sepuh Ibu Yana juga ada spesial buat para pembawa materi hari ini pada luar biasa setidaknya yang dibawakan pada hari ini merefresh kembali kita semua yang sudah sangat lama terkungkung di dalam keadaan ini yaitu pandemi semoga ini juga menjadi bahan kita untuk kemudian merespon demand yang kedepannya akan kita terima baik domestik maupun overseas saya agak keluar sedikit pertanyaan saya karena tadi saya agak terpancing dengan pertanyaan Pak Riki tentang vaksin saya mengira bahwa mungkin kita saya bisa bertanya hal lain juga yang pertama yang pertama secara organisasi INTOA saya ingin bertanya kira-kira sejauh mana keyakinan kita merespon adanya informasi tentang dibukanya international border di tanggal 1 atau 2 Desember mendatang apakah ini masih sebatas wacana atau memang ini sudah ada keseriusan dari pemerintah untuk melakukan ini sehingga kita tidak lagi terjebak seperti apa yang sudah pernah disampaikan bahwa international border akan dibuka di 15 September lalu kemudian kita semua membuang energi untuk merespon dengan melakukan banyak hal lalu pada akhirnya itu tidak jadi nah apakah di 1 Desember ini juga ada keseriusan ke sana sehingga energi kita tidak lagi terbuang percuma seperti di September itu terus yang kedua saya juga menerima email dari Intoa tentang stimulus yang sudah pernah kita bahas dulu tapi sekarang ada semacam persyarat dimana kita harus menyerahkan atau menyampaikan production kita di tahun 2019 sebagai apa istilahnya seolah-olah itu sebagai syarat bagi kita untuk meyakinkan atau meyakinkan pemerintah atau pemerintah merasa yakin sehingga program stimulus itu dapat digelontorkan dalam waktu dekat nah ini pertanyaan saya kepada Intoa terima kasih atas jawabannya selamat sore untuk kita semua baik terima kasih Pak Frankie mungkin Pak Ketua atau Pak Riki yang ingin menjawab kalau sebaliknya Pak Ketua ya karena Pak Ketua baru saja tadi meeting sama Kemen Pak Rekrah mungkin ada update juga mengenai begitu saya jawab pertama terima kasih nanti dibantu Pak Riki ya terima kasih kami dua kadang-kadang hotline tapi banyak hal juga kami tidak banyak mendapatkan informasi yang kompleks pertama jawaban pertama tentang vaksin itu sebetulnya juga yang disampaikan oleh Pak Riki saya sependapat Pak Pak Riki saya belum jawab bahwa memang apabila kita ditanyakan oleh negara-negara asal wisatawan kita boleh kok bertanya kembali apakah teman-teman kita di sana sudah melakukan vaksin betul sekarang ini berlomba-lomba semua negara mengatakan bahwa kami ready dengan vaksin Amerika pun yang sudah 11 juta maaf kemarin positif 11 juta yang sudah meninggal sudah sekian ratus ribu itu mengatakan bahwa vaksin sudah siap sehingga ada kabar burung Pak Luhut pun terbang ke sana untuk pernegosiasi tentang vaksin ini bagi saya Pak apabila vaksin itu sudah ada dan sudah masuk bisa masuk di negara kita saya katakan Pak Marilah kita bervaksin benar-benar untuk diri kita sendiri dan juga untuk meyakinkan partner kita di luar negeri bahwa vaksin sudah ada dan kami sudah bervaksin itu pertama yang kedua yang pertama negara-negara asal di satapan kita tanya kembali akan mereka bervaksin atau melakukan tindakan vaksin dan yang kedua kita pun kami sudah di negara ini saya membaca Pak Presiden juga mengatakan saya adalah orang pertama yang mau dicoba saya kira saya juga lah masa takut saya vaksin mau supaya cepat selesailah masa takut sama COVID-19 yang ketiga Pak Frenkie saya tidak tahu kalau ada isu yang mengatakan bahwa border akan dibuka tanggal 1 Desember yang dikatakan oleh imigrasi dan itu yang terakhir adalah kemarin dalam komunikasi saya dengan beliau beliau mengharapkan bahwa dalam waktu dekat pimpinan negara yang paling tinggi presiden dan menteri-menteri membuat keputusan agar border kita dibuka untuk turis yang pasti yang sekarang dibuka adalah untuk bisnis real bisnis dan juga untuk official jadi bukan untuk turis Bapak dan Ibu dua hari terakhir saya diganggu oleh email-email dari partner saya di luar negeri yang berasal dari orang-orang bule yang tinggal di negeri kita ini yang menjadi pahlawan-pahlawan kepada partner kita di sana ayo minta visa ini ada loh apa yang terjadi Bapak dan Ibu visa yang dijelaskan berulang-ulang oleh Bapak Agus Abdul Majid itu teman kita saudara kita itu sangat jelas bahwa itu adalah visa untuk bisnis tetapi di dalam beberapa koran nasional yang di luar negeri itu dikatakan bahwa Menteri Pariwisata mengatakan silahkan untuk turis mulai memanfaatkan visa bisnis visa ini visa yang disebut e-visa Bapak dan Ibu saya harus mengatakan Pak Agus mengatakan dengan bahasa yang sangat sederhana yang sangat jawanis ya berangkali ada kekeliruan dikit tapi kalau saya harus mengatakan ini adalah mislumah yang bisa mengacaukan hubungan kita dengan teman-teman kita partner-partner kita di luar negeri tapi mari kita harapkan berdoa bersama-sama agar dibuka boder kita tetapi maaf sekali lagi saya belum pernah mendengar bahwa 1 Desember Insya Allah dibuka enggak jangan dulu katakan itu belumlah yang terakhir Bung Frankie permintaan untuk untuk menyampaikan daftar berapa wisatawan yang kita tangani dalam tahun 2019 semata-mata untuk membuktikan betul membuktikan kepada pemerintah bahwa kita juga punya andil untuk mendatangkan di visita negara ini yang kita sudah dengar adalah bahwa yang akan mendapat stimulus dalam waktu dekat adalah hotel dan restoran kita tidak oleh karena itulah kami mencoba meminta teman-teman cepat-cepat kirimlah data-data itu seberapa yang bisa dikumpulkan tidak ada hubungan dengan urusan pajak yang penting bahwa kita ingin membuktikan dan hari ini pun saya berbicara dalam pertemuan dengan Pak Sigit dengan jajaran beliau di Bali saya mengatakan bahwa ini loh offline yang sudah berjuang lebih dari 50 tahun malah ada yang sudah lebih dari 100 tahun yang nitur nitur itu sudah berjuang lebih dari 100 tahun nah Bapak Pak Sigit sudah bisa mengerti tetapi Pak Sigit harus bisa mempengaruhi seluruh kementerian terutama menterinya sendiri dan itu saya akan minta kepada Pak Sigit supaya bisa menjelaskan kepada beliau kalau bisa kalau tidak bisa ya kita menjelaskan libat kolam saya kira itu saja Bung Frankie orang Aceh terima kasih banyak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih Pak terima kasih Pak Ketua Pak Pak Ricky berkali bisa nambah ya begini Pak Frankie kita miris ya hari ini saya terima list data dana hibah hotel-hotel di Kabupaten Badung Pak Paul itu kayak hotel Fontana dapat 400 juta 400 juta lalu hotel mulia dapat 28 miliar karena itu kan dihitung pajaknya mereka Pak banyak itu ada hampir saya ada 122 halaman itu disitu di-describe jelas berapa nilai uangnya dan lain-lain jadi kita miris bahwa sebetulnya itu kan ada tamu kita juga kita berkontribusi juga disitu jadi kenapa kok kita yang sudah berjuang bertahun-tahun untuk berkontribusi untuk parwisata Indonesia terutama mengisi hotel-hotel yang ada bukan hanya di Bali sebetulnya Indonesia kok menteri pun tidak mau dengar kita atau tidak mau menerima kita itu agak miris Pak itu saja hari ini kalau Pak Paul mau sharing sama saya mengenai berapa biayanya dari hibah itu per hotel saya bisa kirim Pak per WhatsApp silakan Pak silakan Pak menjadi bahan saya juga Pak ya Pak terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sudah dengar itu bahwa Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu di mata Menteri Republik Menteri Pariwisata Republik Indonesia belum dihitung ini bahasa saya agak mungkin keras ya kalau Ibu maaf saya lihat tadi ada Ibu Reno Ibu-Ibu Reno saya minta karena Ibu Reno ini adalah pemain lama di pariwisata Ibu juga punya hotel pasti Ibu sudah dapat bagian Halo Ibu Reno Are you there Ibu Reno silakan Ibu tolong bilang dong berapa yang Bapak-Ibu terima bagi dengan kami oke berangkali Ibu Reno oh oke sudah good ya Ibu silakan selamat sore kawan-kawan apa kabar salam sehat selamat sore Ibu Reno salam sehat juga selamat sore Ibu Reno sama sepertinya kita semua sama sebetulnya Pak Paul kita masih tunggu-tunggu tapi juga belum dapat informasi apa-apa nih ya betul kami ada hotel kecil di Labuan Bajo dan di Raja Ampat tapi juga masih daftar tunggu waitlisted itu makanya sepertinya memang kalau kita lihat agak kurang adil tapi mungkin kementerian itu atau pemerintah itu punya dia pertimbangan tersendiri kalau tadi disebutkan bahwa sampai Hotel Mulia dapat sekian ratus sekian puluh 28 miliar Bu 28 miliar ya itu angkanya baru saya kirim ke Papau itu artinya barangkali dia punya sales itu udah wah ya betul no-nya udah gak bisa muncul di kalkulator lagi gitu mungkin dari situ dilihat juga dan kan kalau kita kan misalnya kita jual hotel kita capek-capek keluar negeri kita promosi ini itu biaya sendiri seringan kan cuma kalau kita taruh lah bayar hotel kita jual hotel betulnya yang kita dapatkan untuk kita sendiri itu kan hanya sangat sedikit gitu nah karena sangat sedikit itu mungkin komisi atau kita markup dari situlah akan dihitung barangkali itu salah satu pertimbangan pemerintah juga gitu agak susah ya kalau kita mau apa namanya kita ingin kita ingin disamakan dengan hotel atau yang lain gitu tetapi hitung-hitungannya mungkin agak beda gitu jadi otomatis juga akan berbeda jatuhnya kira-kira demikian terima kasih ibu terima kasih saya pikir kalau saja ibu dengan pak kirtia dan saya tidak membangun di labuan baju tetapi kita kita bangun lost man di denpasar pada tahun 80-an sekarang kita terima duit ibu ya udah-udahan saya kembalikan ke pak pak yogi baik terima kasih bapak ibu semua acaranya sangat menarik pembicaranya sangat terbuka untuk yang kali ini saya telah mencoba yang tampil di screen adalah mereka yang show video dari hampir 58 yang masuk hari ini hanya mungkin berkisar 12 yang showing screen mudah-mudahan ini akan menjadi menarik jadi semua teman-teman yang tampil juga akan menampilkan videonya atau wajahnya kemudian pada kesempatan ini karena belum mencapai 100 ada beberapa rekan-rekan dari pemerintah dari akademisi kami ajak masuk juga ke dalam acara Zoom ini bagi teman-teman yang mendengarkan acara ini ingin meminta materi presentasi saya pikir para pembawa cerita mengirimkan materi presentasinya ke sekretariat biar nanti sekretariat yang membagikan kepada siapa yang memerlukan jadi presentasi Bapak Ibu semua akan jatuh ke tangan orang yang memang betul-betul memerlukan untuk keperluan memajukan pariwisata Indonesia saya pikir demikian walaupun presentasinya berkepanjangan tapi membuat kita semua sangat jelas apa yang disampaikan atau mungkin kita tidak tahu apa yang ingin bertanya hingga sekarang tidak banyak pertanyaan lain yang akan diajukan saya percaya bahwa apa yang dipresentasikan sudah sangat jelas dan ini semua akan memajukan pariwisata kita saya pikir demikian Bapak Ibu semua Pak Ketua Pak Riki Bu Yana teman-teman yang lain juga izin Pak Ketua untuk menutup acara kita hari ini silakan Pak terima kasih Pak Yongki terima kasih Bapak dan Ibu terima kasih Pak Sahlan Pak Niko Pak Harry Bertus dan Pak Martinus terima kasih banyak atas presentasi yang begitu bagus yang telah disampaikan saya juga merasa kurang yang ditampilkan karena saya tahu bahwa sinyal di daerah tidak sama dengan kita yang ada di kota malah tadi Bapak dan Ibu mengalami bahwa saya sendiri pun mengalami kesulitan dengan sinyal sehingga putus dan hilang untuk itu Bapak dan Ibu yang pertama saya ingin Bapak dan Ibu yang belum mendaftar tekan diri menjadi anggota silakan mendaftar supaya kami tahu persis jumlah berapa sih anggota Iintoa tadi saya bertemu dengan Pak Sigit Pak Sigit juga sedikit bertanya tentang Iintoa dan mengharapkan Iintoa untuk berkiprah bersama Kementerian Pariwisata khususnya untuk wilayah pemasaran satu yaitu Asia Timur Asia Tengah dan Asia Selatan kita akan diajak saya harus mengatakan kepada Bapak dan Ibu Iintoa diajak untuk ikut serta di dalam kegiatan-kegiatan itu tentu saja saya akan seperti janji saya bahwa kita akan membagi dalam zona-zona dan ada wakil-wakil yang khusus mewakili daerah sesuai dengan daerah pemasaran Departemen saya mengharapkan Bapak dan Ibu supaya Bapak dan Ibu yang belum daftar tolong daftar dan bagi saudara-saudara dari teman-teman yang belum mendaftar bertahun mereka sepanjang data dan yang terakhir sekali lagi dalam tahun 2020 kami tidak memungut pembayaran tidak ada uang registrasi untuk menjadi anggota tetapi kami akan membatasi kami hanya misalnya 200 cukup 200 dan tidak akan lebih lagi kalau saudara-saudara datang terlambat dan meminta-minta menjadi anggota kami akan tetap menolak cukup 200 begitu kira-kira sikap kami apabila baru satu waktu kami akan mengambil keputusan itu tapi sekali lagi kami sangat berharap semua pemain inbound bergabung disini dan saudara-saudara kita yang ada di Asita secara umum AP dan BPW yang belum betul-betul menjadi pemain inbound kita berkolaborasi kami kita intuas berkolaborasi dengan Asita Jakarta sudah berkolaborasi akan berkolaborasi dengan Asita Bali dan akan berkolaborasi dengan Asita 71 ini luar biasa sudah berkolaborasi dengan Astindo doakan kami doakan kita dengan pengurus bahwa pada satu waktu kami akan juga atau kita akan juga berkolaborasi dengan PHRI mudah-mudahan kita akan ke sana tapi saya ingin mengetahui proses dulu kekuatan anggota kita itu berapa banyak itu Pak Yongki saya berkata banyak terima kasih di tengah kesibukan Pak Yongki yang harus lari ke sana dan kemari masih sempat harus bisa mengurus INTOA sehingga hari ini kita bisa berkumpul lagi seperti biasa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kita menutup pertemuan ini Om Om Santi Santi Om Santi Santi Om Selamat sore Selamat sore Selamat sore semua Selamat sore Selamat sore Bapak-Ibu semua kepada Pak Yongki Selamat weekend Besok Selamat 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 Selamat